selamat menikmati untuk melihat bagaimana sih orang India itu menyambut malam hari rayanya hari rayanya orang Hindu disini yaitu diwali itu sendiri jadi 2 hari 3 hari 4 hari sebelum diwali lihat mereka memasang lampu-lampu kerlap kerlip di rumah-rumah mereka tidak hanya di rumah ini Merdos lihat di rumah bapak kos kami ibu kos kami sampai ke ujung sana juga kerlap kerlip Merdos dan di dalam ini Merdos ya orang-orang India sedang mempersiapkan segalanya membeli manisan membeli beberapa aksesoris ya yang biasanya digunakan pada saat diwali dan tanpa panjang lebar Merdos saya ingin ajak Merdos untuk melihat bagaimana sih kondisi pasar di malam ini dimana orang India mempersiapkan untuk perayaan diwali mereka yuk ikuti saya bersama keluarga oke Merdos sekarang saya ingin mengajak Merdos Merdos untuk melihat ya permukiman di sekitar rumah saya lihat ya jadi pada saat diwali ini memang sekali lagi sangat identik dengan rumah-rumah yang didekorasi bagian luarnya dengan lampu warna-warni kerlap kerlip tuh bisa dilihat jadi ini menandakan suatu apa ya kebahagiaan perayaan gitu ya menyambut hari raya besar jadi ibaratnya tuh seperti idul fitri lah ya mungkin kalau saya boleh bilang gitu ya diwali ini besarnya tuh seperti itu gitu terbesar bisa dilihat tapi nanti saya pikir akan lebih ramai ketika di pasar ya nanti Merdos akan lihat ya bagaimana kondisi di sana oke stop dulu ini oke tuh lihat sana-sana oke Merdos sekarang kita memasuki pasar yang berada di dekat kampus saya namanya Munirka Market lihat Merdos jadi sekarang pukul 8 Merdos ya orang-orang India terbilang sibuk untuk memberi beberapa keperluan dan menyambut diwali mulai dari coklat biskuit manisan bahkan yang memang untuk perayaan diwali itu sendiri ya seperti patung patung dewanya sticker ataupun juga ada ranggoli disitu saya pikir ya bunga-bunga jadi mendekorasi rumah mereka seindah mungkin lihat nih ada pasar bunga jadi kayak bunga plastik gitu ya untuk dekorasinya tuh Merdos lihat di sebelah sini rambil lagi di sebelah kiri wow jadi kayak ada sticker-sticker gitu ya nah bahkan ada kayak bubuk warnanya gitu ranggoli ya nah ini ranggoli nih Bun ya kan ya rame bener Merdos ini saya harus bergerak pelan-pelan macet jadi malam ini jam 8 aja macet gitu daerah sini ada yang sekedar belanja ada yang persiapan untuk diwali gitu ya nah Merdos lihat ada yang jualan balon wah waktunya rame banget hari ini disini Merdos oke saya aja sampe kesulitan oke Merdos bisa dilihat disini orang India sedang sibuk untuk membeli manisan banyak sekali jenis manisannya yang akan mereka apa ya beli untuk diwali Merdos ya luar biasa nah ini juga ada di sebelah kiri nah mereka menjual sejenis apa ya Dias ya itu untuk menaruh lilin disitu dan juga tuh ada patung dewanya lihat sepanjang jalan jadi jualannya tuh seperti ini Merdos ada bunga-bunga plastik gitu ya tertahan tuh lihat disitu sebelah kiri rame banget jualannya Merdos ini sampe parkir-parkirnya ini nutupin jalan sebenernya ya sebenernya saya mau ke arah sana tapi sebentar saya ajak Merdos ke arah sana menyambut hari raya diwali wih coklatnya banyak banget Merdos coklat biasanya biskuit tuh lihat nah ada yang beli kompor baru ada yang beli peralatan rumah tangga banyak banget disitu Merdos luar biasa ini manisan apa saya kurang tau ini yang warna-warna putih ini sebelah kiri manisan apa itu saya kurang tau Merdos tuh juga ada jadi beberapa peralatan rumah tangga juga ya di update ya di upgrade selama perayaan ini Merdos baju-baju baju baru juga beli baju baru wah luar biasa meri ya lihat Merdos beli sari baru beli baju baru lihat jadi semuanya tuh kayak baru juga gitu kayak di Indonesia ya maksudnya gak hanya baju disini malah ya beberapa hal yang lain iya iya dadek nangis ini Merdos harus sabar lewat sini kita lihat 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 ramai banget sebelah kiri gak mampu gak mampu saya lewat sini mending kita lewat sini aja Merdos oke 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 Merdos lihat ya ada juga yang beli sayuran ini lihat di bawah sini kanan lihat ini ada jual peralatan rumah tangga juga rame dikunjungi jadi hampir semuanya dibeli ini sandal juga ya alas kaki Masya Allah rame semuanya didatengin wah hahahaha ini ya jadi kalau saya boleh bilang ekonomi benar-benar bangkit dengan adanya diwali ibarat kita juga idul fitri ya itu mendorong perekonomian negara gitu lihat wah ini toko emas Merdos rame banget juga ya perhiasan juga dibeli jadi semuanya Merdos dibeli hampir oke aduh akhirnya kita keluar juga dari pasar dan setidaknya Merdos bisa merasakan ya bagaimana ya untuk kondisi menjelang hari raya diwali Merdos yang luar biasa rame oke nah jadi banyak banget rejeki bagi penjual dan juga kebahagiaan bagi para pembeli ya dalam merayakan diwali dengan perabotan yang baru makanan yang enak pakaian yang bagus dan banyak hal lainnya oke Merdos terima kasih sudah menonton video ini dan semoga Merdos menikmati malam ini bagaimana sih rasanya gitu ya ketika kita mendekati malam ataupun hari raya diwali di India terima kasih telah menonton buat sukriya pirmi lengge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Muhammad Agusofia langsung dari kota New Delhi India saya denam ya Merdos kalian hehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati